halo what's up guys, ketemu lagi sama gue Ridwan, owner dari Bursit Sedaran sekarang gue lagi ada di Kupang guys di salah satu distro reseller Bursit guys kenalin namanya Bang Rizky halo bang oke, ini dia Bang Rizky ini dia tokonya di Kupang ini daerahnya apa sih bang namanya? OSAO OSAO ini buat kayak semua yang berada di OSAO kalau misalkan mau produk-produk distro itu langsung aja ke R3L ya namanya maksudnya bang, kita review tokonya nih guys wow wow ini namanya guys wah gitu nih oke, ini dia tokonya Bang Rizky L3L disini menjual semua produk-produk distro ini semuanya ngambil dari Bandung ya ini juga ada brandnya teman-teman saya disini ada Rock Bay juga, ada si Erick Erick itu teman saya Bang ada juga kalau distro ini ngambil nggak? ini juga ini guys wow GGS L wah ini dia Bang, disini range harganya berapa sih Bang disini? kalau tokonya kalau desainnya dari saya sendiri kalau misalkan yang kayak gini-gininya beli di Bandung atau custom untuk bikin toko se bagus sih, sekarang ini berapa habis berapa? untuk pajangannya aja untuk pajangannya aja ya kemarin kemarin 15 juta 15 juta untuk pajangannya aja kalau total nilai semua barang disini ada berapa juta Bang? kalau totalnya kurang begitu apa ya? mungkin ada 50 juta ya 50 juta untuk barang 15 juta untuk dekorasi total habis dana untuk pembukaan dislo itu sekitar 65 juta ya itu jadi nah ini disini biasanya puncak puncak penjualannya itu kan kalau misalkan di Jawa itu menjelang lebaran oh disini pasti menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya pas Natal Tahun Baru itu paling gede dapat berapa sehari Bang? kalau sehari bisa sampai 5-6 juta wow 5-6 juta kalau sebulan akhir tahun dapat berapa? kalau sebulan ya misaran 70-an bisa oh 70 juta guys daripada kerja dengan gaji WMR mending buka dislo aja ya gak? hahaha 70 juta loh jadi buat karya semua yang bingung misalkan pengen bisnis apa dan kalau misalkan ada hobi di dislo Bang hobi di dislo kenapa alasan buka dislo atau apa? alasan saya buka dislo itu memang awalnya memang apa sudah cita-citanya ada di sini oh pengen bisnis pengen bisnis iya kan dan ternyata ada jalannya udah udah 4 tahun sih Bang kalau ini berdirinya dari tahun 2018 dari 2018 tadi udah 4 tahun iya dan itu udah terbukti menghasilkan dan mau buka lagi toko yang lebih besar kali ini iya gak di sebelah sana kan tokonya besar berapa kali berapa meter? itu ukurannya 7x20 7x20 wah gede banget itu pasti membutuhkan barang yang banyak nah kalau abang butuh barang yang banyak hubungi saya aja bang kita bisa isi dengan produk bullshit desak terus ada sketch kalau misalkan mau titip misalkan dengan brand lain pun di satu ini tuh bisa bang oke bang ada salam gak nih buat penonton youtube bullshit nih misalkan buat kayak semua yang ada di WSUSU ini WSAU 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 silahkan ngomong aja bang kamera ya kalau untuk customer-customer F3L yang ada di WSAU atau sekitaran kupeng yang pengen belanja offline boleh ke sini langsung terus kalau pengen yang online juga boleh bisa dikirim-kirim tapi belum bisa COD terima kasih oke nanti kalau misalkan toko besetnya udah jadipun mudah-mudahan bullshit bisa isi ya nanti kalau misalkan pembayaran bisa kontrabon atau belakangan bayarnya mah gampang yang penting isi barangnya dengan bullshit dulu ya gak? oke sekian vlog kali ini kalau misalkan kalian tertarik pengen buka desktop kayak gini bisa hubungi saya di nomor yang ini kalau misalkan kalian pengen datang langsung ke sini di daerah WSAU langsung aja datang ke R3L yang terletak di Jalan Timur Jalan Timur nomor berapa? nomor 29 beket apa sih dia? pasar bukan? Pondok Cucur kan? Pondok Cucur oh sebelah Pondok Cucur iya pasarnya masih ada oke sekian vlog kali ini see you next time in next videos bye bye